Sobat belajar, kali ini Anda berjumpa dengan saya, Ari Wastu Jadmiko dalam JB Sport and Research Trainer. Sobat belajar SMK Negeri 6 Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan public speaking dalam bidang wira usaha kepada para siswanya. Acara ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan public speaking peserta didik, khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi profesi sesuai dengan jurusannya. Berikut berita selengkapnya. Hai Sobat belajar, SMK Negeri 6 Yogyakarta mengadakan pelatihan public speaking pengembangan kompetensi kealian kelas 10. Baik Sobat belajar, masih dalam rangkaian kegiatan public speaking di Edu Hotel Kenari. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Liz ya, dari selaku ke proli perhotelan. Halo Ibu Liz. Halo. Selamat pagi. Ya, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Bu Liz, kalau boleh tahu ini sejauh mana sih persiapan kegiatan untuk anak-anak ini? Ya, baik. Untuk pengembangan kompetensi kelas 10 ini memang terbiasa kami pilihkan temanya adalah public speaking. Ya, jadi kalau public speaking itu sebagai dasar dari siswa-siswi khususnya di perhotelan yang nanti akan dipersiapkan ke industri. Jadi secara communication skill-nya mulai harus dibina mulai dari kelas 10. Nah, untuk persiapannya kebetulan kami mendatangkan langsung narasumber yang dari Jogja, khususnya untuk trainer public speaking yang sudah pernah melalang buana. Ya, artinya pernah mengisi di radio, juga mengisi di TV-TV swasta di Yogyakarta. Dan hari ini juga kedatangan dari Dimas Diajang, kota Yogyakarta. Jadi saya mengundang Dimas Diajang itu sebagai role model dari public speaking sendiri. Ya, jadi ketika anak-anak nanti bertanya public speaking itu gunanya untuk apa? Sebenarnya role model dari public speaking itu salah satunya adalah seperti Dimas Diajang. Ya, artinya kebutuhan public speaking itu adalah menjadi poros utama ketika kita nanti bekerja di bidang hospitality. Seperti itu. Baik. Lalu ada kendala tidak sibuk dalam mempersiapkan untuk kegiatan hari ini? Ya, kalau untuk kendala hampir tidak ada ya. Karena beberapa teman-teman ini mereka konsen ke edukasi. Jadi mereka sangat ingin membantu sekali mempersiapkan adik-adik di SMK 6 nanti sebagai regenerasi. Paling tidak untuk menunjang public speaking dan memperkenalkan Yogyakarta khususnya. Baik. Tujuan sendiri dari kegiatan public speaking untuk siswa-siswi perhotelannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk mengenalkan anak-anak apa itu materi public speaking dan pastinya nanti diikuti dengan praktek-praktek sehingga mereka siap ketika berhadapan dengan tamu bagaimana merespon permintaan tamu atau memberikan informasi yang memang itu khusus dan butuh dibutuhkan oleh tamu. Mereka akan menjawab dengan tata kerama yang baik seperti itu. Lalu harapan sendiri untuk buli selaku kaprol ibar hotelan apa? Ya, harapan saya ketika nanti anak-anak sudah mengikuti pelatihan di public speaking secara singkat ini ya, bisa diaplikasikan setiap hari. Artinya mulai dari bagaimana berbicara di depan umum, mereka sudah berani, ada keberanian. Lalu paling tidak dengan greeting atau menyapa, membuka suatu presentasi sudah mulai ditata dengan baik. Sehingga itu hari demi hari kemudian akan lebih baik seperti itu. Terima kasih banyak, sukses selalu semoga lancar terus ya Bu ya. Demikianlah tadi saya Ria Purnama Sari melaporkan. Acara ini merupakan agenda rutin yang diadakan sekolah untuk memberikan bekal dan pemahaman kepada siswa mengenai teori dan juga praktek public speaking. Yang nantinya ini akan menjadi bekal penting dalam dunia kerja. Baik sobat belajar, kita masih di JB Sport and Research Rainer dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber dalam kegiatan public speaking hari ini. Halo, boleh kenalan untuk sobat belajar semuanya, silahkan Kak. Ya, terima kasih. Nama saya Magdalena Krisinda. Saya seorang praktisi komunikasi sekaligus juga host di TVRI Yogyakarta. Baik, ini mungkin untuk apresiasi kegiatan ini di Edu Hotel Kenarini seperti apa? Ya, kalau saya melihat dan mengamati secara langsung ya, kegiatan ini sangat positif dan berdampak sangat bagus buat para siswa dan siswi. Karena apa? Karena selain mereka belajar skill, kemudian praktik lapangan, mereka juga harus dibekali atau diupgrade skill mereka khususnya dalam hal komunikasi. Lebih spesifik adalah public speaking, karena komunikasi sehari-hari dengan komunikasi public speaking itu berbeda. Supaya mereka punya pemahaman bahwa ngobrol dengan teman itu berbeda ngobrol dengan customer atau di depan banyak orang. Sehingga ketika mereka mendapatkan materi public speaking dari Dimas Diajeng, kemudian saya sendiri yang akan sharing, mereka bisa menambah, tambah wawasan gitu ya, tambah informasi juga dan ini membuat mereka juga makin percaya diri. Ketika mereka menghadapi tamu, menghadapi customer atau barangkali ketika mereka harus menggunakan kegiatan entrepreneur untuk menawarkan produk atau layanan mereka, mereka cukup yakin menggunakan kosa kata seperti apa, ekspresinya seperti apa. Dan harapannya tentu saja dari pelatihan ini atau pembekalan ini, para siswa jadi lebih percaya diri, lebih mantap dalam berbicara dan udah gak bingung lagi gitu. Karena kan dunia kerja sudah begitu cepat berubah ya, sehingga mereka mau gak mau harus punya skill komunikasi, khususnya public speaking yang harus diupdate terus. Demikian. Mungkin lebih spesifik lagi kalau untuk siswa SMK perhotelan ini ya, di SMK 6 ini, seperti apa sih public speaking-nya yang tepat nih Kak? Ya, terima kasih. Kalau di jurusan perhotelan tentu kita langsung kepikirnya adalah, para siswa nanti akan bertemu dengan tamu, bekerja di hotel gitu ya, dan mereka adalah garda terdepan atau ujung tombak dalam sebuah layanan perhotelan. Jadi service excellent ya? Nah, selain service excellent yang memberikan jasa harus bintang 5, mereka juga harus mampu mengkomunikasikan setiap maksud, tujuan, bahkan barangkali tidak menutup kemungkinan mereka akan terima komplain. Ya kan? Karena hari-hari ini tamu tuh pengennya standarnya selalu lebih, 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 dan lebih. Nah, ketika komplain ini masuk atau mereka terima, gimana nih respon mereka? Karena mereka berdiri tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga berdiri memperjuangkan komplain dari customer atau tamu, tapi juga mereka membawa pihak hotel gitu kan. Nah, mau gak mau inilah sikap-sikap yang harus dibekali di sekolah gitu ya, dan dibutuhkan oleh insan perhotelan sekarang. Tidak hanya cakap dalam melayani, tapi juga harus komunikatif. Tidak sekedar komunikatif sebagai seorang frontliner, tapi juga harus informatif. Bahkan tidak hanya sekedar informatif, harus solutif. Nah, gitu kan? Iya, solutif. Ya, mereka percuma bisa ngomong, percaya diri, banyak kosa kata, dan punya banyak pengalaman, tapi tidak solutif. Padahal sementara tamu-tamu hotel itu mereka orang yang selalu, ya fokusnya adalah solusi, informasi. Nah, hadir dalam dunia pekerjaan seperti sekarang tentu menjadi tantangan ya, buat adik-adik SMK perhotelan. Jadi, tentu saja materi ini mudah-mudahan gitu ya, tepat sasaran menjawab kebutuhan apa yang menjadi, apa istilahnya ya, hal penting yang harus mereka kuasai. Dan menjadi artinya hasilnya pun cepat untuk bisa dirasakan. Baik, jadi harapannya dari Kak Magda sendiri itu ya, Kak ya? Iya, iya, iya. Kegiatan ini ya? Betul, dan upgrading skill itu bicaranya secara periodik ya, jadi nggak hanya sekali dan selesai. Bisa jadi setiap semester selalu ada kegiatan-kegiatan serupa, yang membuat mereka makin diingetin, makin ditambah lagi pengetahuannya, makin ditingkatkan lagi percaya dirinya, dan diberikan ruang belajar secara lebih luas gitu. Ketemu dengan banyak mentor, dengan banyak pembicaraan, itu membuat mereka lebih cepat untuk beradaptasi di dunia kerja. Baik, luar biasa. Jadi berasal ini ya, ikutan pelatihan ya, sama Kak Magda sekalian ya. Baik, demikianlah tadi, sobat belajar, saya Ria Purna Masari, dan kru yang bertugas melaporkan. Hai sobat belajar, dan di JBS Sport and Research Trainer, kali ini saya Ria Purna Masari sudah berada di Education Hotel Kenari, dan saya sudah bersama dengan salah satu peserta, atau salah satu siswa, yang mengikuti pelatihan public speaking. Kita kenalan dulu ya. Halo, namanya siapa? Kelas berapa? Halo, nama saya Celesio Gesi Gunai Bawa, saya dari kelas 10 perhotelan 1 dan nomor absen 8. Baik, apa gilanya Celesi ya? Nah ini kalau boleh tahu, bagaimana sih tanggapannya mengenai kegiatan hari ini? Jadi dalam kegiatan hari ini, kita diajarkan secara public speaking kepada kita, agar bisa memberikan informasi lengkap kepada konsumer, ataupun informasi kepada orang-orang terdekat. Baik, kemudian apa sih tujuan dari acara atau kegiatan ini untuk para siswa? Tujuan utamanya sendiri adalah cara agar para siswa dapat memiliki kemampuan yang sudah terasah dari sejak awal, agar bisa menjalani public speaking dengan lancar saat sudah berada di lapangan pekerjaan. Baik, lalu bagaimana perasaan dan juga harapannya ini Celesi sebagai salah satu siswa di perhotelan? Harapan saya sendiri ketika saya lurus, nanti saya akan mengambil kontrak horizon yang sudah disiapkan sekolah. Selama setahun saya akan mengumpulkan biaya sendiri untuk kuliah. Dan kuliah yang ingin saya pilih adalah UGM, jurusan Shastra Inggris. Baik, bagaimana perasaannya mengikuti kegiatan ini? Untuk perasaan saya sendiri, saya sangat senang karena ini dapat mengasah cara saya berbicara lebih baik dan lebih sopan dan lebih santun. Terima kasih ya Celesi, sukses selalu. Demikianlah tadi Ria Purnama Sari melaporkan untuk JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Dari SMK Negeri 6 Yogyakarta, tim JBTV melaporkan. Demikian laporan tim JBTV dari SMK Negeri 6 Yogyakarta. Kita nantikan informasi seputar dunia olahraga dan entrepreneur hanya di JB Sport & Research Trainer. JBTV, TV Pelajarnya Jogja.